ya ini setelah saya lihat-lihat lagi saya juga masih ada kesalahan saya rasa ini tadi saya ini mengingatnya mungkin di soal sebelumnya ternyata jarak A dan ke B itu adalah 20 ini jadi ini sedikit harus saya koreksi ya dan ini adalah 20 nah jadi segmen BC ini karena kita mulai ngitungnya dari sini dari A 0 kita tapi BC itu mulainya bukan dari 0 tapi mulai dari titik B sampai titik C kalau ini 0 ini 20 ini 30 ya bentar kita double check ya 20 jadi X nya ini adalah dari mulai 20 sampai 30 oke saya kira itu sudah clear ya tinggal kemudian lanjutkan saya sekarang mau berubah lagi ke soal yang tips yang selanjutnya ini soalnya masih beban segitiga ya ada upper stack mudah-mudahan pada soal ini kalian sudah semakin memahami cara menyelesaikan kalau kita deal with beban segitiga with triangle slots oke jadi untuk ini ini katakan ini titik 3 ini titik C tentunya kita harus juga mencari berapa reaksi letakkan di A dan di B ini BX nya 0 karena tidak ada horizontal ya nah ini ini unik sebenarnya pembebanannya kalau gitu segmen C A kita motong antara C sama A ya kita tentunya melihat pribadi yang sebelah mana kalau kita bayangkan kita tutup sebelah kanan kita akan melihat sebelah kiri segitiga tapi kalau kita tutup sebelah kiri kita akan melihat beban yang lebih kompleks makanya untuk segmen C A itu kita gunakan pribadi diagram yang sebelah kiri nah untuk segmen A B terus ya segmen A B supaya kita juga sederhana kita akan melihat yang sebelah kanannya ya dan A B segmen A B kita pakai pribadi diagram yang kanan ya sebentar saya gambarkan buat kita oke ini dia segmen C A nya ada P X ada M X ada P F 1 ada X dan ini kembali kita cari Y nya Y nya nanti dapat dari mana dari perbandingan segitiga seperti yang tadi segitiganya adalah segitiga yang ini ya segitiga yang arealnya ini ini ya berarti dengan perbandingan segitiga X X berbanding Y X nya arasnya tadi arasnya disini 6 ya bentar 6 6 per 600 seperti Y nya 600 tadi ya ya Y nya 600 jadi ini 600 X per 6 oke jadi nanti P F P F nya ini jadinya adalah setengah alas X kali tingginya 6 atau disederhanakan 600 per 6 itu adalah 100 X ya nah pada saat di sini di segmen AB segitiganya adalah segitiga yang yang ini ya yang alasnya 12 tingginya 600 juga jadi yang tunggu untuk segmen yang ini X dibanding Y nya adalah alasnya 12 ya 12 dan ini tingginya 600 jadi Y sama dengan 600 X per 12 ini 50 50 50 X ini tadi 100 X nah ini dia P F2 adalah setengah X kali 50 X ya mudah-mudahan ini sudah jelas proses penyelesaiannya sehingga nanti ini jaraknya ke sini selalu adalah seperti 3X ini juga jaraknya ke sini adalah seperti 3X nah berapa X untuk segmen CA kita mulainya ini 0 sampai 6 nah sementara untuk segmen B karena kita menghitung dari B X nya ini adalah dari 0 sampai 12 12 ya kemudian saya rasa kalian sudah bisa melakukan sigma gaya-gaya di arah vertikal seperti sudah saya perlihatkan di video-video sebelumnya untuk keser dan untuk momen demikian juga bisa dilengkapi dengan sigma momen sama dengan 0 dan sigma gaya di arah vertical mudah-mudahan tidak terlalu susah lagi ini Fy nya berarti ada Px ada Pf1 momennya ada Pf1 kali lengan nya dan disini ada reaksi penutakan oke jadi bagaimana dengan Ay dalam hal ini Ay tidak ikut dalam proses potongan ini karena dia tidak terlihat kita ketika CA kita mulai sebelah kiri tidak ikutan dia dan ketika AB kita melihat sebelah kanan AI juga tidak terlibat di dalam perhitungan ini oke selanjutnya saya rasa saya cukup disini ini tidak perlu saya detailkan ada satu-satu contoh soal lagi yang ingin saya kasih tips dan triksnya bagaimana menyelesaikannya contoh soal ini menarik karena beban segitiganya tidak saling bertemu nah bagaimana kita memotongnya ini supaya kita sebisa mungkin mendapatkan perhitungan yang relatif sederhana setelah kita mendapatkan reaksi-reaksinya nah satu tipsnya untuk beban segitiga sebaiknya kita ketika memotong selalu memperhatikan bagian yang segitiganya jadi ini yang perlu dipahami nah ketika kita memotong AB segmen AB kita kalau ini tingkat kerumitannya mungkin sama saja kalau kita lihat dia pribadi yang kiri atau yang kanan yang kiri memang bentuknya trapezium dan kita harus pecah dia jadi beban merata dari segitiga yang kanan itu terdiri dari dua segitiga dan demikian juga untuk ketika kita di BC kita juga dihadapkan pada memilih kiri atau yang kanan apakah beban trapezium atau dua segitiga kalau saya lebih cenderung memilih dua segitiga jadi untuk misalkan segmen segmen AB ya sebentar saya gambarkan pribadinya nah ini untuk segmen AB ini PF-nya ada dua PF-nya dan PF-nya nah pertanyaan yang kritikalnya ini dari mana kita menghitung X-nya karena PF-nya ini sudah full tidak ada yang terpotong jangan kita menghitung X-nya itu dari C atau dari A ya kita menghitungnya itu X-nya itu dari B untuk segmen ini ini kita kesana hitungnya X jadi X-nya itu nanti mulai dari 0 yaitu di B sampai 20 sehingga kita akan gampang menghitungnya ini kalau ini X seperti yang tadi sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ini akan lebih mudah kita mencari Y-nya kalau PF-1 itu sudah komplit dia tidak ada parameter di situ itu adalah luasnya setengah alasnya 30 kali tingginya 3 ini berarti 45 dan jaraknya ini juga seperti dari 30 10 ini sudah lengkap jadi ini yang perlu kita pahami supaya perhitungnya tidak terlalu rumit dan ini nanti jaraknya adalah 1 per 3 X jadi ini arah vertikalnya itu adalah sigma F Y sama dengan 0 itu ada ada min PF2 min PF1 dan plus C Y dan disini ada tentunya ada PX dan ada MX ya begitu sama dengan 0 untuk momennya juga sama prosesnya dengan sebelumnya untuk segmen BC saya akan gambarkan sebentar kurang lebih seperti ini PF PF1 dan PF2 pribadi diagramnya ada Ay disini ini nilainya sorry ini bukan 12 tapi 2 PF1 yang full ini jangan kita buat dalam parameter berarti 2 setengah kali 2 kali 20 ini 10 syarat ini kesini adalah 20 per 3 lainnya ada dan kita akan menghitung X nya mulai dari sini jadi X nya itu bergerak dari mulai 0 di titik B sampai 30 di titik C nah PF ini karena ini kita misalkan X kembali lagi ini kita nanti pakai perbandingan segitiga ini setengah alas kali tinggi setengah X kali Y sama juga ini tadi PF nya setengah X kali Y saya 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 ulangi lagi bagaimana cara mendapatkan PF2 disini tentunya pada saat ini kita akan menggunakan segitiga yang 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 20 disini 2 terus kita akan cari berapa ini Y nya untuk jarak X dengan perbanding segitiga ketika kita di segmen BC untuk mencari Y nya kita pakai segitiga yang lebih besar yaitu 30 dengan 3 ini kita mencari Y nya berapa kalau ini keser dan persamaan oke kalau ini tadi saya sudah melakukan persamaan keser mungkin disini saya coba persamaan moment di titik 10 tadi sama dengan 0 positif sebentar saya lihat ada yang tertinggal disini Y sudah ya PF1 sudah ya jadi kita lihat ini AY kita lengannya terhadap titik 0 berarti 20 plus X dia positif terus PF1 PF1 yang saya langsung masukkan aja 10 nilainya dikalikan jaraknya berarti kalau ini 20 per 3 ini jarak disini 2 per 3 kali 20 ini 40 per 3 ya berarti AY nya itu ada jaraknya 40 per 3 ditambah AX bukan AY tapi PF1 ya ini juga ini negatif PF PF2 adalah setengah kali PF2 setengah nanti dicari Y nya kalikan 1 per 3 X kemudian ada kurang MX sama dengan 0 itu kira-kira cara berhadapan dengan beban segitiga mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan pemahaman yang lebih baik terima kasih yang lebih baik